Pertumbuhan kartu kredit di tanah air cukup tertinggal jika dibandingkan dengan pesatnya pertumbuhan pengguna buy no pay letter, pay letter, di industri financial technology, fintech. Hal ini terlihat dari minat milenial dan gen Z yang lebih banyak menggunakan penggunaan pay letter daripada kartu kredit. Unsecuret Business Head, PT Bank Danamon Indonesia TBK, Trisha Sarumpet pada jurnalist klas di Jakarta, Selasa, 4 Desember 2023 menyampaikan berdasarkan hasil survei, penetrasi pengguna pay letter di kalangan anak muda sebesar 13,80 persen. Angka ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan produk kartu kredit yang hanya sebesar 7,60 persen. Namun demikian, fakta lain yang jarang diketahui oleh masyarakat adalah terkait perbedaan besaran bunga di antara dua fasilitas produk pinjaman tersebut. Bahwa bunga pay letter justru jauh lebih besar daripada kartu kredit. Fintech itu bunganya tadinya 0,4 persen, tapi sudah turun sekarang jadi 0,3 persen per hari. Sedangkan bunga kartu kredit itu 1,75 persen per bulan, jelas Trisha. Selain itu, sistem penggunaan manfaat pay letter rata-rata bersifat terbatas, yang mana limit pay letter hanya dapat digunakan untuk platform yang menyediakan produk pay letter tersebut atau merchant tertentu yang sudah memiliki kerjasama dengan platform penyedia pay letter tersebut. Namun hal ini berbeda dengan kartu kredit, kartu kredit tidak terbatas pada platform tertentu, open loop, baik transaksi online, offline, dalam negeri ataupun luar negeri. Di samping itu, kartu kredit juga kerap kali menawarkan cashback atau reward untuk penggunanya. Kemudian, untuk perbedaan lain antara keduanya adalah terkait proses approval. Pada produk pay letter yang berbasis online tentu menawarkan kemudahan dalam persyaratan pengajuan limit, berbeda dengan kartu kredit yang memang memiliki proses yang panjang untuk mendapatkan persetujuan tersebut. Terima kasih telah menonton!